Nah karena ini bedil tikus ya maka akurasi yang sebenarnya saya pakai sehari-hari itu paling sering ya 12 meter sampai 15 meter ya karena tikus sasarannya segitu ya 6 kali pompa kita lihat ya ini jarak 15 meter kita lihat Mantep banget ya nitik ya ya memang nitik karena hanya 15 meter tapi ya ini yang syafixion saya pakai sehari-hari ya segini teman-teman kita lihat lagi shot kedua ya ini ya masih 15 meter Ya nitik ngeri lho saya zoom out dulu dari teropongnya ya jadi nah ini teropongnya itu targetnya ya jaraknya 15 meter saja ya karena memang ya untuk jenis-jenis pompa uklik Seperti syafixion ini kalau sehari-hari seperti saya ya saya pakai untuk tikus ya empat kali 20 pakai senter ya tadi teman-teman sudah lihat ya jadi saya tidak ada trik-trik atau yang lain ya Itu peluru kilowan teman-teman Ntar ya yang adem ini kita lihat ya teman-teman bisa lihat One hole teman-teman dua kali shoot Di lubang yang sama Lihat Jadi Di sini saya Bukan mau menunjukkan Kehebatan menembak atau apa bukan ya Ini karena memang larasnya bagus dan pelurunya juga cukup bagus meskipun peluru kilowan Ya Ini Mimisnya hanya mimis kilowan teman-teman Unitnya Syafixion biasa Tidak ada yang Diubahnya Saya ngubah di Laras Larasnya saya ganti dengan menggunakan Laras yang 12 alur Ya Tuh ya Ini teman-teman Black sniper kilowan Ya Tuh 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 Tidak ada istimewanya Tapi teman-teman lihat One hole Dua shoot tadi Ya kalau diteruskan groupingnya kira-kira ya disini-sini Tidak berubah jauh lah Jadi unit yang biasa Ya Tidak ada istimewanya Usianya sudah Jadul Sudah makan lebih dari 10 bok peluru kilowan Larasnya ya Tapi kemudian saya ganti sih Maaf Maaf Kemarin Laras yang kemarin Ya Tapi unitnya ini memang sudah makan 10 ribu peluru lebih ini ya 10 ribu peluru Kalau larasnya ini baru saya ganti Nah Tadi sudah saya singgung Di postingan sebelumnya Mengenai kelebihan laras 9 Dan kelemahan laras 9 Oleh alur 9 Serta alur 12 kelebihan dan kekurangannya ya Seperti daya tembusnya Atau daya dobraknya untuk Pindatang buruan Kalau untuk jarak 53 meter dan lain-lain ya Oke Itu aja ya teman-teman ya Oh iya Sebagai tambahan tentunya ada yang bertanya Kelemahannya alur 12 itu apa Dibandingan Yang 9 ya Kelemahannya itu ya Selain daya dobraknya yang tadi saya sudah singgung Saya singgung di postingan sebelumnya ya Kalau alur 9 ini Dibandingkan 12 ya 12 ini Alurnya sistemnya kan Dia kan Dangkal Karena Alurnya tipis ya Karena inner diameternya sendiri kan Ini kan kecil Larasnya untuk laras Nuklik ya Jadi bukan laras untuk PCP ya Kalau PCP alurnya itu yang Saya pakai Alurnya agak Alur tebal ya Sehingga alur tebal itu Keunggulannya lebih Tahan terhadap kotoran Kalau alur tipis seperti yang saya pakai ini Kalau kotor Maka akurasinya agak Turun Titik impactnya Biasanya gitu Jadi kalau titik Impact pelurunya sudah mulai agak turun Itu berarti Larasnya Kotor Harus dibersihkan Gitu teman-teman Ya Kira-kira itu Kekurangannya Ya Nah ini coba saya pasang lagi Yang tadi Yang manhole tadi Kertasnya ya Kita coba shoot lagi Dari sini Ini sekarang saya pegang tangan satu Senapannya ya Kita lihat Pompanya sama 6 kali Ya Kita lihat ya Oke Kita lihat ya teman-teman Jadi Saya mau tunjukkan Tangan satu ini Saya rasa akurasinya Ya paling geser sedikit Tidak terlalu berubah Kita lihat Jadi one hole dua kali Saya shoot lagi tangan satu Ya Kita kemudian berubah kan Ya Kalau kita sandar Saya pegang tangan dua Bisa lebih Rapat lagi Oke Salam satu laras teman-teman Ya Tidak terlalu berubah kan